Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Malaikat bersayap dan mengingat Allah Allah SWT memiliki malaikat bersayap Yang mencari majelis tempat orang yang banyak menyebut nama Allah Azza wa Jalla Bukhari dan Muslim Meriwayatkan dari Abu Huraya Bahwa Rasulullah SAW bersabda Allah SWT memiliki malaikat yang berkeliling di jalan Mencari orang yang berjikir Jika mereka menemukan suatu kaum sedang berjikir Pada Allah SWT Mereka akan berseru Silakan mintalah kebutuhan kalian Para malaikat itu menyambut dengan sayap-sayapnya ke langit dunia Kemudian Tuhan bertanya pada malaikat itu Dan dia maha mengetahui apa yang dikatakan hamba-hambaku Para malaikat tadi menjawab Mereka sedang bertasbih Bertakbir Dan bertahmid kepadamu Serta mengagungkanmu Allah SWT bertanya lagi Apakah mereka melihatku? Para malaikat menjawab Tidak Demi Allah mereka tidak melihatmu Lalu Allah SWT berkata Bagaimana seandainya mereka melihatku? Para malaikat menjawab Seandainya mereka melihatmu Pasti mereka lebih giat lagi Beribadah Memuliakan Dan berstasbih kepadamu Allah SWT bertanya Apakah yang mereka minta? Para malaikat menjawab Mereka meminta surga kepadamu Allah SWT bertanya Apakah mereka melihat surga? Para malaikat menjawab Tidak Demi Allah mereka tidak melihatnya Allah SWT bertanya lagi Bagaimana seandainya mereka melihatnya? Para malaikat menjawab Seandainya melihat surga Mereka lebih ingin lagi kepada surga Mereka lebih giat meminta Dan lebih condong padanya Allah SWT bertanya lagi Dari apa mereka minta dilindungi? Para malaikat menjawab Mereka minta dilindungi dari neraka Allah SWT kembali bertanya Apakah mereka melihatnya? Para malaikat menjawab Tidak Demi Allah mereka tidak melihatnya Allah SWT bertanya Bagaimana seandainya mereka melihatnya? Bagaimana seandainya mereka melihatnya? Para malaikat menjawab Seandainya melihatnya Nistaya mereka pasti lebih menjauh darinya Allah yang maha pemurah Lagi maha penyayang berkata Persaksikan kepada mereka Bahwa aku mengampuninya Salah satu malaikat berkata Sipulan tidak termasuk dari golongan mereka Ia datang ke sana Hanya demi satu kebutuhan Tapi Allah SWT menjawab Mereka semua teman duduk dalam satu majelis Orang yang duduk bersama mereka Tidak akan celaka Artinya Allah SWT Dengan segala kemurahan dan rahmatnya Mengampuni seluruh orang yang menghadiri majelis Meskipun Di antaranya Ada yang tidak Mengingat Allah SWT Anas bin Malik berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda Tak kalah suatu kaum berkumpul Untuk mengingat Allah SWT Seorang berseru dari langit Berdiri lah kalian mencintai dan mengingat Allah Diampuni Dan keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan Jabir bin Abdillah Seorang sahabat berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda Allah SWT Mempunyai sekelompok malaikat Yang bertempat tinggal Di majelis-majelis jikir di bumi Mereka mengelilingi telaga-telaga surga Lalu Rasulullah SAW ditanya Dimana telaga-telaga surga itu Rasulullah SAW menjawab Tempat-tempat berjikir Karena itu Bersegeralah kalian untuk berjikir pada Allah SWT Dan mengingat diri kalian Orang yang ingin mengetahui kedudukannya Di sisi Allah SWT Hendaklah melihat dirinya Memohsisikan Allah SWT dalam dirinya Karena Allah SWT menempatkan hambanya Di sisinya Sesuai dengan hamba tersebut Menempatkan Allah SWT dalam dirinya Majelis-majelis jikir itu Berisi orang yang sibuk Mengkaji Al-Quran Merenungi ayat-ayatnya Hikmah-hikmahnya Dan aspek-aspek kemujitannya Yang berangkat Ia juga menjadi tempat orang Yang selalu mengingat Rasulullah SAW Para sahabatnya Dan para wali Allah yang salih dan beramah Demi meninggikan kalimat-kalimat agama Mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax